Granex FC menyabet juara pada turnamen sepak bola gepiar kemerdekaan Cup 2024 antar desa sekabupaten Cilacap di desa Kalisabuk, Kesugihan, Cilacap. Granex keluar sebagai juara setelah menaklukkan putra menganti klub 2-1 di babak final. Adapun laga babak final ini, digelar pada Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024, mempertemukan putra menganti klub dari desa menganti kecamata Kesugihan, melawan Granex FC dari desa Penggalang, kecamatan Adipala, Cilacap. Pada laga final ini, tim Granex FC mendominasi pertandingan karena mampu membobol gawang putra menganti 2 gol lebih dulu di babak pertama. Untuk mengejar ketertinggalan, tim putra menganti mampu memperkecil kedudukan dengan membobol gawang Granex FC, namun hingga babak kedua berakhir, kemenangan 2-1 diraih tim dari desa Penggalang ini. Akhirnya, akhirnya saudara-saudara, akhirnya saudara-saudara pun tiga kali ini, merupakan jelakawang saudara-saudara. Meski tim Tuan Rumah tak lolos masuk final, namun turnamen sepak bola gepiar kemerdekaan Cup 2024 di Kalisabuk Cilacap ini, mampu menyedot animo masyarakat yang memadati lapangan desa setempat. Bahkan dukungan juga diberikan oleh anggota legislatif Kabupaten Cilacap, diantaranya turut hadir Ketua Sementara DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat dan anggota DPRD Indah Mayasari. Tak hanya menonton saja, Taufik juga menyumbang hadiah uang tunai jutaan rupiah kepada tim yang meraih juara, serta door prize bagi penonton. Aku itu seneng banget gaya kayak gini, ini apa? Bukan pemerintah, masyarakat antusias harus melakukan partisipasi, ide pikiran. Tentunya biayanya banyak, gotong royong. Kalau saya hadir dindang tanpa dikirimin proposal, enggak. Nah, jadi kita memberikan support. Tapi kalau nanti panitiannya pusing, ada aku, ada Mbak Indah, tenang saja ya. Terus yang kayak gini, semangatnya Pak Nura, terima kasih ya. Pembinaannya luar biasa ya, berarti ya. Nah, enggak bisa masyarakat itu tanpa bintangan Pak Nura itu menjadi semangat. Pokoknya semuanya kita support. Yang penting Indonesia, yang penting cilacat, tambah bercahaya. Orang saya mikir Pak Taufik, Pak Taufik orangnya orang bupati, tapi dari kaya ini seneng. Oke ya. Potensi masyarakatnya semangat, Indonesia, cilacat, cilacat. Itu wilayah Barat, saya luar biasa wilayah Timur yang namanya dari menganti sampai ke penggalang, terkenal dari dulu sepak bolanya. Ini tinggal nanti pemerintah kabupaten menangkap. Tinggal koning menangkap nanti. Supaya apa? Supaya sepak bola di jilacat tidak hanya menjadi hiburan, tapi menjadi profesional. Tidak hanya masyarakatnya yang aktif, tapi pemerintahnya bisa memancing, menggali potensi yang ada. Wakil Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Gepiar Kemerdekaan KAP 2024, Adi Hikmawan mengatakan, bahwa turnamen sepak bola dalam rangka Semarak Kemerdekaan HUTRI ke-79 ini diikuti oleh hampir semua perwakilan desa di Kabupaten Cilacat. Selamat sore, salamu'ala raka. Bravo sepak bola. Bravo. Alhamdulillah, kami dari sekenap rekan-rekan Panitia Kemerdekaan Gepiar KAP Kemerdekaan 2024 turnamen di Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugian, Kabupaten Cilacat. Alhamdulillah, pada hari ini, tanggal 24 hari Sabtu, bulan Agustus 2024, telah menyelesaikan pertandingan laga final pada 16 besar, kompetisi 16 besar KAP. Kompetisi ini diikuti oleh hampir seluruh desa di wilayah Kabupaten Cilacat. dimulai dari ujung timur, ada PES Jetis, dari ujung kota, Gunung Simping, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pada sore hari ini, pertandingan final berjalan dengan lancar dan kondusif. Tadi skornya 2-1, dimenangkan oleh kesebelasan Granek dari Penggalang dan juara duanya dari PES Menganti, Kota Menganti, Kecamatan Kesugian. Semoga acara ini bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan kami open terhadap seluruh sponsor dan terima kasih kepada seluruh sponsor, donatur, dan simpatisan yang telah mensukseskan acara Gebiar Kemerdekanan di Desa Kalisabuk ini. Hal ini bertujuan semata-mata hanya untuk meningkatkan kepositifan ya, positif di kualitas di arah pemuda-pemudaan, hindari narkoba dan kegiatan yang positif lah, seperti itu. Untuk perolehan juara turnamen Sepak Bola Gepiar Kemerdekaan Cup 2024 yakni, juara 1 Granek FC Penggalang mendapat hadiah 5 juta, juara 2 Putra Menganti Klub dapat hadiah 3 juta. Sedangkan untuk juara 3 bersama diraih tim dari Desa Jetis dan Kuripan Kidul, masing-masing mendapat 1 juta. Sementara untuk top skor diraih Ilham dari Granek FC dan Fatful dari Menganti sebagai keeper terbaik, lalu Dika dari Granek FC sebagai pemain terbaik. Top 5